yang diatur oleh PKS kan gitu nah kalau kemudian dikatakan mangkrak mangkrak dihitung sejak kapan nah kalau dikatakan awal November awal November itu adalah tanggal 12 November sekarang atau tanggal 13 sejak SK penghapusan pejabatan Derof itu ya berarti sebelum sebulan revitalisasi pasar keranji baru kecamatan Bekasi Barat disebut-sebut mangkrak. Hal tersebut dibanta oleh Presiden Direktur PT Anissa Bintang Blitar ABB Iwan Hartono sebagai pengelola yang ditunjuk Pemkot Bekasi. Menurut Iwan pihaknya tidak pernah melanggar perjanjian yang sudah tertulis dan disepakati dengan Pemkot Bekasi di dalam PKS Perjanjian Kerjasama kalau disebut pembangunan revitalisasi pasar keranji baru mangkrak dari November tahun 2022 lah sekarang baru awal Desember tahun 2022 artinya baru sebulan kalau mau disebut mangkrak padahal pengerjaan pengurukan sudah saat ini sudah masuk pengerjaan tiang pancang dan harus dites dulu apa layak dengan kedalaman 11 meter misalnya kalau belum layak ya bisa ditancap lebih dalam lagi misalnya jadi 20 meter ujarnya pada media di kantornya Kamis tanggal 1 Desember tahun 2022 Iwan menyebut ada sekitar seribu tiang pancang yang ditanam dan itu perlu dites agar terukur layak kemampuannya menopang ribuan ton bangunan yang akan dibuat di atasnya kan saya juga gak mau main tancap saja tapi belum lama digunakan bangunannya sudah doyong karena pondasinya gak kuat tuturnya dirinya juga menjelaskan soal pungutan kepedagang yang ambil PT ABB sebesar 22 miliar rupiah menurut Iwan dalam PKS pihaknya selaku pengelola boleh memungut pembayaran dari pedagang sebesar 40% selama 4 bulan dengan perincian sebelum pedagang masuk ke kios penampungan harus bayar 10% setelah sebulan bayar lagi 10% dan setelah 2 bulan lagi bayar 20% jadi total 40% dikali 1.800 pedagang total itu bisa lebih 100 rupiah miliar yang harus saya dapat dari pedagang nah kalau kita dibilang sudah mungut sebesar 22 miliar rupiah artinya cuma berapa persen dari yang seharusnya kita terima dari pedagang lalu ada pedagang yang baru bayar 4% dari nilai jual kios wajarkan kalau saya minta sisanya yang 6% terus salah saya di mana malah seharunya saya sudah terima 40% dari pedagang nah ini sudah berapa tahun saya baru terima 10% bebernya lalu uang yang 22 miliar rupiah itu untuk apa Iwan pun menjelaskan untuk operasional pembangunan dan operasional perusahaan PT ABB Iwan juga mengungkapkan soal adanya pemberitaan dirinya punya hutang dengan vendor adalah urusan privat dirinya dengan rekanan atau vendor lah kalau masih ada rekanan yang mau kasih pinjaman ke saya kan artinya orang masih percaya dengan saya soal saya dibilang belum bayarkan itu urusan privat misalnya teman-teman dikasih pinjem sama teman itu kan artinya yang ngasih itu percaya sama teman-teman tandasnya soal IMB juga kata Iwan baru diterbitkan Pemkot Bekasi pada tanggal 20 Juni tahun 2022 itu karena prosesnya kan lama di Pemkot Bekasinya pertemuan atau untuk memberikan atau memberikan penjelasan terkait dengan berita yang disampaikan yang bersumber dari saudara Wilson jadi hal-hal yang di luar itu bukan menjadi bagian dari acara kita hari ini pertama yang saya pahami dari berita yang saya baca yang disampaikan kepada saya banyak dikirim lewat WhatsApp bahwa dikatakan bahwa pasar ini sejak awal November mangkrak jadi awal November sudah mangkrak itu satu kedua bahwa apa lagi ya mangkrak bahwa PT Anissa masih berhutang dengan beberapa vendor yaitu tanah dan panjang baik saya akan menjelaskan tentang mangkrak untuk diketahui PT Anissa sudah melaksanakan semua kewajibannya sebagaimana yang diikat atau yang ditulis yang dicantumkan di dalam PKS yang ditanda tangani PT Anissa dan wali kota Bekasi nah dalam kewajiban-kewajiban itu tidak ada satu pun kewajiban yang belum dilaksanakan tidak ada semua sudah 100% dilaksanakan nah salah satu yang bisa kami jelaskan bahwa kewajiban kami adalah membangun tempat penampungan sementara atau TPS nah kemudian TPS itu sudah kita bangun tuh untuk kurang lebih 1800 pedagang 1800 pedagang nah 1800 pedagang itu sudah ditampung di dua tempat TPS satu yang di jalan pemuda TPS pemuda menggunakan lahan pasar punya Pemkot kemudian yang kedua menggunakan TPS menggunakan lahan PT Anissa Bintang Blitar di bawah di Bintang kurang lebih 50 meter 100 meter dari lokasi kita pasar ini nah kemudian kami juga sudah membangun membangun Ruko 39 kami juga sudah menyediakan lahan lain untuk tambahan menampung jumlah pedagang yang terus bertambah jadi PT Anissa membeli tanah selain untuk penampungan juga membeli tanah untuk membangun pasar juga yang berdampingan tanahnya untuk apa? untuk apa membeli tanah itu? untuk dibangunkan pasar karena jumlah pedagang yang bertambah jumlahnya sehingga daya tampung gedungnya ini gak cukup nah di samping itu juga PT Anissa juga sudah melaksanakan CSR-nya menyediakan lahan untuk masjid pelebaran masjid kalau dilihat dari dinilai dinilai dari appraisal ya jadi penilai oleh lembaga penilai aset bahwa PT Anissa itu sudah punya aset di bawah di Bintara TPS Bintara itu sekitar hampir 35 miliar 34 miliar sekian ya 35 miliar jadi investasi kami sudah 35 miliar disitu dan ruko ini yang 39 ini per unitnya 1,2 miliar itu sudah 48 miliar jadi kalau 48 miliar ditambah dengan 35 itu sudah kurang lebih 80 miliar ditambah lagi bangunan-bangunan ini ditambah lagi biaya-biaya selama dan sebagian penguruk nah pengurukan dantian panjang ini nanti 11 miliar artinya kalau berkaitan dengan pembiayaan PT Anissa sudah mengeluarkan kurang lebih hampir 100 miliar biaya sampai sekarang sampai sekarang nilai aprisal yang nilai intesasinya nah berkaitan dengan mangkak kalau dikatakan awal November ya ini aja Desembernya baru 1 tanggal 1 masa dibanggah mangkrak iya kan bapak-bapak mau tahu ini 2022 kalau 2002 belum ada jadi baru 5 bulan kan 4 bulan lah dalam tempur 4 bulan saya sudah melaksanakan apa tanah uruk pengurukan itu 22.000 meter 20.000 meter kubik 21.000 21.000 sekian dia ternyata lebih kebutuhannya 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 lebih Terima kasih.